Halo, kembali lagi di Game Media Channel bersama Kakak Ray. Nah, kali ini Kakak bakal ngebahas soal tentang prediksi UTBK maupun SMBT, khususnya untuk subah PK. Nah, untuk pembahasan soalnya langsung simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, daftar sekarang! Oke, di soal yang pertama, di sini ada jika 25% ya. Nah, teman-teman tinggal tulis saja 25% dari 40, itu sama dengan 2 per 5% dari 250. Nah, teman-teman karena ini semua per kalian, jadi untuk kanan dan kiri bisa kita coret yang sama ya. Kayak misalkan persennya bisa kita coret. Kemudian juga di sini ada 0, kita coret dengan 0 ya. 40, jadi tinggal 4 kan, ini tinggal 25. Ibaratnya kayak dibagi 10. Kemudian 25 dengan 25. Sehingga tersisa tinggal apa? 4 sama dengan 2 per 5P, teman-teman ya. Silang aja ya. Berarti 5-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Berarti jadi 20 per 2. Ya, jadi P-nya adalah 10. Jawaban yang paling tepat adalah opsion yang C. Oke, soal yang kedua, manakah dari opsi berikut yang nilainya paling kecil? Nah, teman-teman karena ini bentuknya persen ya, ini karena kita membandingkan ya. Jadi yang sama bisa kita eliminasi dulu. Ini coret aja, coret, coret, coret. Nah, sekarang tinggal kita kalikan ya antara 0,41 dengan 10. Berarti ini kan komanya geser 1 ya. Jadinya ini 4,1 teman-teman ya. Sedangkan 0,3 ya dikalikan dengan 30. Nah, ini caranya gini teman-teman ya. Misalnya kamu punya 0,3 dikali 30. Nah, ini yang 0 ini, yang 10 ini kamu bayarin hutang. Jadi ini tinggal 3 kali 3. Jadi 9 gitu ya. Jadi ini kita tulis aja sebagai 9. Atau teman-teman boleh pakai cara gini juga nih ya. Alternatif aja teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung juga dengan cara itu, teman-teman bisa pakai kayak gini. Misalkan 0,41 ya. 0,41 itu sama kayak 4,1 per 100. Kemudian dikalikan dengan 10, coret 0-nya 1. Jadi 4,1 per 10, 4,1. Kemudian yang B, 0,3 itu berarti 3 per 10 ya. Atau 30 per 100 gitu ya. Dikalikan dengan 30, coret 0-nya 3 kali 3, 9. Nah, 0,25 dikali 15 ya. Nah, di sini berarti 0,25 itu 25 per 100. Dikalikan dengan 15. Nah, 25 dikalikan dengan 15. Ya, itu menghasilkan 250 ditambah 25 kali 15 berapa teman-teman. Yuk, 25, 12, 52 berarti 3,75. 3,75 dibagi dengan 100 berarti 3,75. Ini lebih kecil juga teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek yang lain ya. Berarti yang sisanya adalah 0,20 kali 2 ya. Ini tinggal teman-teman bayarin hutang kayak tadi. Konsep sederhana ya teman-teman. Ini 0-nya bayarin hutang buat 0,nya. Jadi ini tinggal 2 ya. 2,0, 2 kali 2, 4. Kemudian ini 0,08 kali 75. 0,08 berarti 8 per 100 dikali 75. 75 dikalikan dengan 8 berarti di situ menghasilkan berapa? 8 kali 5, 40. 5, 6, 600 ya. 600 dibagi 100 berarti jadinya 6 ya. Nah, ini 6. Mana yang paling kecil? Ya udah, ini paling jelas paling kecil 3, ya. Jadi jawaban yang C. Lanjut, seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS ya. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,2. Semester ini dia mengambil 16 SKS. Berapakah indeks prestasi yang harus dia capai semester ini? Agar indeks prestasi kumulatifnya sebesar 3,25. Jadi gini, indeks prestasi ya. Ya, IPK yang akhir ya. Sama dengan IP yang awal dikalikan dengan jumlah SKS yang awal. Ditambah dengan IP yang baru dikalikan jumlah SKS yang baru ya. Ini yang awal, ini yang baru ya. Kemudian dibagi dengan jumlah SKS yang awal. Ditambah dengan jumlah SKS yang baru. Ini sama jatuhnya kayak rata-rata. Rata-rata gabungan. Nah, IPK ini yang pengen diinginkan di akhir berapa? 3,25 ya. Sama dengan IP yang awalnya itu adalah 3,2. Nah, ini 3,20 dikalikan dengan 124 SKS. Ditambah dengan IP yang barunya kita cari. IP yang baru dikalikan dengan SKS yang baru ya. 16. Per. Nah, ini kan tinggal tambahin 124 tambah 16 ya. Jadi 140. Nah, ini tinggal kita kalikan teman-teman ya. 140 dikali 3,25. 455. Sama dengan 3,2 dikali 124. 396,8. Ditambah dengan 16 IP. Nah, ini tinggal dipindah ruas. 455 dikulangi 396,8 berarti adalah 55 ditambah 3,2. Berarti 58,2 sama dengan 16 IP. Nah, berarti IP-nya 58,2 dibagi 16. 3,6375. Berarti kalau dibuatkan 3,64 ya. Jawabannya adalah opsional A. Oke, soal yang terakhir. Upah rata-rata 7 orang adalah 250 ribu. Ini hampir sama kayak tadi ya. 7 dikali 25 ribu. Ditambah dengan 1 orang nih yang baru masuk. Ya, kayak tadi kan nambah SKS yang baru. Kalau di sini kasusnya nambah orang. 1 orang dikalikan 1 orang ya. Dikalikan dengan jumlah upahnya ya. Nah, upahnya yang kita cari ya. Dibagi dengan total orangnya berarti 7 ditambah yang baru 1. 7 tambah 1. Sehingga akhirnya menjadi upahnya 23.750. Nah, ini tinggal kita hitung aja. 23.750 sama dengan 7 x 25 ribu. Berarti 175 ribu ya. Ditambah dengan upah per 8. 8 dikali 23.750. Nah, ini kita kalikan aja. 23.75 x 8 ya. 0,4. 5,6,6. 2,4,3. 2,4. 2,4 tambah 3,2,7. Berarti ini 270 ribu. Sama dengan 175 ribu ditambah upah. Oh, ini teman-teman 2 ya harusnya ya. 2. 2 x 8, 16. Berarti 19. 190 ribu. Nah, tinggal kurangin aja. 190 ribu dikurangi 175. Berarti jadinya upahnya adalah 15 ribu ya. Nah, jawabannya adalah opsi yang B. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal prediksi UTBK ataupun SNBT. Nah, disini kakak sediakan satu soal latihan. Silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantangin terus di GPMedia Channel. See you di next video. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax